Intro Semua anggota Kabinet Indonesia Maju diambil sumpahnya saat pelantikan di Istana Negara Jelang siang tadi. Presiden memperingatkan para menterinya untuk tidak menentukan visinya sendiri. Semua visi harus berasal dari Presiden. Namun di kabinet ini Jokowi mengubah kebijakannya soal rangkap jabatan di partai politik. Di periode pertama lalu ia menekankan tidak boleh ada menteri yang merangkap jabatan di pengurusan parpol. Di periode keduanya ini kebijakan itu berubah. Anggota Kabinet Indonesia Maju diperbolehkan merangkap sebagai ketua umum atau pengurus partai politik. Di kabinet ini ada tiga ketua umum partai politik. Selain ketua umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, juga ada Ketum Golkar Air Langga Hartarto yang menjabat Menko Perekonomian, PLT Ketum P3 Suharso Mono Arfa, yang menjabat Menteri PPN Kepala Bepenas. Secara umum 45 persen kabinet berasal dari partai politik, 55 persennya dari kalangan profesional, yang beberapa diantaranya profesional muda, antara lain CEO Gojek Nadima Karim, praktisi televisi Wisnu Tama, dan pengusaha Erik Thohir. Terima kasih.